Intro Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar Di video kali ini akan gue bahas nih, iPhone 12 mini versus iPhone 11, mana yang lebih layak untuk dibeli? Buat teman-teman semua yang nonton ini, menurut gue wajib tau video ini gak selesai. Jadi ya, simak video ini gak selesai langsung aja. Check this out. Ya, iPhone 12 mini versus iPhone 11. Kedua HP yang sangat membingungkan ketika lo dipertemukan antara beda satu generasi aja, tapi cukup bingung. Karena beberapa kelebihan dan kekurangannya sama-sama dimiliki keduanya. Mulai dari spesifikasi terlebih dahulu akan gue bahas di video ini. Varian warna. Kedua iPhone ini sama-sama best model atau basic model. Dimana varian warnanya tentunya sama-sama lengkap. Ya, 12 mini gue anggap seperti iPhone 12 lah ya. Hanya saja kan itu cuma ukuran aja, makanya disebutnya mini. iPhone 12 mini memiliki 6 varian warna. Mulai dari purple, blue, green, red, white, dan black. iPhone 11 juga sama. Memiliki 6 varian warna, tetapi tone warnanya sedikit berbeda. Purple juga ada, tapi tone warnanya dengan iPhone 12 berbeda purple-nya. Lalu iPhone 11 juga memiliki varian warna yellow. Adanya warna green. Ya, sama-sama green. 12 mini juga punya warna green, tapi beda tone warnanya. Dan adanya juga warna black, white, dan red. Ya, untuk varian warna, kedua iPhone ini sama-sama memiliki 6 varian warna. Meskipun tonnya berbeda sedikit banget di beberapa warna. Karena beberapa warnanya ada kesamaan. Tapi ya, secara tone warnanya berbeda. Lalu untuk display ukuran. Wah, ini sangat berbeda jauh nih antara iPhone 11 dengan 12 mini. Ya jelas lah, iPhone 11 ini kan sudah lebih dulu dirilis daripada iPhone 12 mini. Yang setelah generasi iPhone 11 penerusnya 12 series ini, dirilislah iPhone 12 mini. Display-nya, iPhone 11 masih menggunakan liquid retina HD display. Berbeda dengan iPhone 12 mini yang sudah menggunakan super retina HDR display. Ukurannya juga berbeda. iPhone 11 memiliki diagonal 6,1 inch. iPhone 12 mini hanya di 5,4 inch diagonalnya. Meskipun lebih kecil, iPhone 12 mini sudah menggunakan teknologi OLED display. Ketimbang iPhone 11 yang masih menggunakan IPS teknologi. Patut jadi pertimbangan kedua teknologi tersebut untuk di bagian display-nya. iPhone 12 mini sudah HDR display dan sudah memiliki 1200 nits. iPhone 11 tidak memiliki hal tersebut. Jadi, menurut gue secara di atas kertas, iPhone 12 mini unggul dibanding iPhone 11. Lalu untuk chipset yang digunakan. Nah, karena beda satu generasi, chipset iPhone 11 masih menggunakan A13 Bionic. Berbeda sekali nih sama iPhone 12 mini yang sudah menggunakan A14 Bionic. Kecil-kecil cabai rawit banget nih iPhone 12 mini. Kedua iPhone tersebut masih sama-sama menggunakan port lightning. Sama-sama sudah Face ID. Tapi untuk secara koneksi, iPhone 11 belum 5G. iPhone 12 mini sudah 5G. Memang benar, fitur 5G ini dihadirkan sama Apple sejak iPhone lini 12 series. Hingga paling terbaru tentunya. iPhone 11 belum kebagian. Dan, make safe. iPhone 11 hanya mendukung wireless charger aja cuy. Make safe-nya belum kebagian. Make safe start dari iPhone 12 series. Jadi, patut pertimbangan tuh buat temen-temen ketika bingung membeli kedua iPhone ini. Lalu, untuk kapasitas memori RAM-nya, sama-sama mendukung di 4GB RAM. Baik iPhone 12 mini ataupun iPhone 11. Tapi, untuk kapasitas baterainya, iPhone 11 unggul cuy. Karena memiliki 3.110 mAh berbanding terbalik iPhone 12 mini. Cuman di 2.227 mAh saja. Namanya juga iPhone mini. Lebih kecil. Tentunya baterainya jauh lebih kecil. Lalu, kedua iPhone ini masih sama-sama menggunakan dua sistem kami. Tapi, secara spesifikasi, nggak terlalu jauh beda. Sama-sama menggunakan 12MP kamera. Dimana untuk main dan ultrawide kameranya. Di atas kertas, hanya yang membedakan Smart HDR 3 for photo aja. Yang mengunggulkan iPhone 12 mini ketimbang iPhone 11. Lalu, untuk record videonya gimana? Sama-sama mendukung 4K. Di 60fps juga. Hanya saja, iPhone 12 mini lebih unggul. Karena memiliki HDR video recording. Dan tentunya, night mode timelapse. Ya, untuk hasil foto, kalian bisa lihat di situ antara iPhone 11 dan iPhone 12 mini. Kalau gue pribadi, jujur. Baik hasil foto atau hasil video yang kalian bisa lihat itu. Jauh lebih unggul iPhone 12 mini ketimbang iPhone 11. Ya, wajar. iPhone 12 mini kan penerus iPhone 11. Cuman, seri mini-nya aja. Secara kategori, iPhone 12 series. Penerus dari iPhone 11. Lalu, untuk kamera depannya. Sama fiturnya. Sama-sama di 12MP juga. Hanya saja, iPhone 12 mini lagi-lagi unggul. Karena memiliki diffusion dan night mode untuk kamera depan. iPhone 11 belum ada. Dan kalian bisa lihat juga di situ untuk hasil kamera depannya gimana? Kalau menurut gue sih, lagi-lagi iPhone 12 mini lebih unggul ketimbang iPhone 11. Nah, itu adalah spesifikasi di atas kertas antara iPhone 12 mini dengan iPhone 11. Lalu, mending mana yang layak untuk dibeli kedua ini? Menurut gue pribadi, keduanya masih sama-sama layak untuk di tahun 2024 mini ketika kalian ingin membeli. Baik kalian yang memiliki budget untuk membeli iPhone 11, layak-layak aja. Baik kalian yang memiliki budget hingga iPhone 12 mini, layak-layak juga. Jadi, kedua ini sama-sama layak untuk dibeli. Tapi, kalau misalkan pertanyaan yang di gue pilih iPhone 12 mini atau iPhone 11, jelas jawabannya adalah iPhone 12 mini. Gue lebih prefer mengunggulkan chipset, konektivitas, dan tentunya display layar. Di mana iPhone 12 mini memiliki keunggulan di situ. Meskipun, iPhone 12 mini memiliki kekurangan di baterai yang kecil dan mungkin akan membuat kita terasa sangat boros banget dibanding iPhone 11. Tapi, lagi-lagi, kalau misalkan bicara spesifikasi, gue mengunggulkan iPhone 12 mini. Jadi, di antara kedua itu, meskipun keduanya sama-sama layak dibeli, hanya saja iPhone 12 mini di atas lebih sedikit lebih layak untuk dibeli ketimbang iPhone 11. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung iPhone 11 atau iPhone 12 mini ya bang, gue pribadi iPhone 12 mini. Tapi, perlu digarisbawahi, jangan memaksakan cuy, kalau budget lu cukup untuk iPhone 11. Gak apa-apa juga, masih layak untuk dibeli. Tapi, kalau misalkan kalian memiliki budget lebih yang cukup untuk membeli 12 mini, ya better beli iPhone 12 mini sekalian atau bahkan di atas itu. Begitu. Jadi, ya gak harus kalian bingungin menurut gue. Karena kalian udah tahu perbedaan spesifikasinya di video ini dan kalian juga sudah tahu tanggapan gue bagaimana. Dan mungkin-mungkin satu saran gue, tolong lebih teliti lagi dalam mencari unit iPhone-nya. Karena memang kedua iPhone ini sudah tidak ada unit barunya, alias sudah didiskontinue. Jadi, pintar-pintar memilih penjual dan teliti juga dalam cek iPhone-nya. Ya, namanya unit second, gue bebasin deh kalian mau beli di mana? Facebook Marketplace, Tokopedia, atau teman yang jual. Ya, terserah aja. Yang penting diteliti dan hati-hati dalam membelinya. Nah, jangan terburu-buru cuy. Sabar, biar kalian puas ketika kalian membeli produk tersebut. Gitu, ya. Ya, gue rasa harusnya kalian gak khawatir lagi dengan hadirnya video ini. Dan gue harap dengan hadirnya video ini tidak akan membuat kalian bingung ataupun gundagulana dalam memilih iPhone 11 ataupun 12 mini. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke social media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.